Halo Virgo, selamat datang di bacaan Freestyle Kali ini saya akan memberikan pesan-pesan yang mungkin dibutuhkan oleh Virgo So, ini bacaan general, jadi kalau memang resonate, ambil Kalau tidak resonate, ya berarti bukan buat Virgo ini Virgo, kesan pertama saya adalah Virgo perlu kerja keras And that's all you need to do now Kerja keras Kerja keras Tidak ada jalan lain Virgo harus mengupayakan dengan tenaga, dengan pikiran, waktu, dan tindakan yang jelas Karena ini adalah saat yang baru dan ini ditentukan dari keteguhan hati Virgo Untuk melewati satu gerbang pintu ke era yang baru Kalau memang Virgo sangat menginginkan perubahan yang mendasar Maka dibutuhkan kerja keras dari Libra untuk bisa mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang Dan membuat perencanaan ke depan yang tidak mudah sampai pada titik di mana Virgo sangat inginkan Dan itu melalui satu gerbang Gerbang ketika agak sukar untuk bisa kembali Ya poin di mana tidak ada melihat ke belakang Begitu sudah melangkah ke sana Yang di belakang itu sudah bukan pilihan lagi Tidak bisa bolak-balik kayak dulu ke depan ke belakang ke depan ke belakang Dan ini membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa berjalan ke arah sana Tidak hanya kesabaran dari Virgo sendiri Tetapi orang-orang yang berada di sekitar Virgo Termasuk barangkali buah hati Virgo Itu akan merasakan dampak dari apapun keputusanmu Dan ini membutuhkan seseorang yang punya pandangan yang berbeda dari masa lalu Untuk yakin bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang diinginkan oleh Virgo Dan akan membawa satu kemenangan Karena yang lalu barangkali sudah pernah mencoba Tapi yang diperoleh adalah bukan kemenangan Kemenangan dalam arti apa? Kemenangan dalam arti Virgo mampu melampaui Ketempat yang memang diinginkan Dan di tempat situ Virgo akan mampu Memproduksi sesuatu yang baru Yang tidak mungkin diproduksi Di masa yang sebelumnya Ada hal baru yang akan ditumbuhkan di situ Diproduksi dalam arti apapun ya Istilahnya bisa reproduksi Bisa kreativitas Tapi intinya memang adalah kreativitas Sesuatu hal yang baru Proyek baru, keuangan baru, rumah baru, apapun Tapi itu sungguh melelahkan Virgo Sampai sekarang Karena Virgo setiap kali harus mengambil posisi Seperti Orang yang paham semua Karena kuncinya di Virgo Setiap kali Virgo ditanya Jadi maunya apa? Kalau gini saya harus bagaimana? Terus kan sebenarnya Virgo pengen jawab Memangnya urusan siapa? Tapi tidak bisa Harus Virgo juga yang jawab Semua Virgo harus tahu semuanya Dan memastikan bahwa Semua orang juga menang Tidak ada satu pun di antara Semua lingkungan Baik di masa lalu Maupun masa yang akan datang Itu boleh kalah Enggak Semuanya harus menang Dan Virgo yang harus memastikan itu It's so difficult of course Tapi itulah yang Dipanggilkan untuk Virgo saat ini Situasi yang tidak mudah Situasi transformasi yang Yang memakan semua energi Virgo Dan itu membutuhkan waktu Ya ada divine timingnya lah Artinya memang mau tidak mau Ini harus dilewati Virgo Karena entah ada keputusan Virgo Di jauh di masa lalu Yang membuat Virgo sekarang Mau tidak mau Harus menghadapi konsekuensi ini Atau ya memang ini adalah Salah satu pelajaran hidup Virgo Untuk bisa menjadi orang yang Lebih yakin Lebih percaya diri Akan apa yang diambil Dan paham Kalau mengambil keputusan Untuk diri sendiri Mengupayakan Itu adalah satu Keuntungan Yang pantas dirayakan Virgo paham Dengan situasi ini Seberapa beratnya pun Virgo Mampu melihat Bahwa yang dia panggul Itu adalah Beban dunia Yang kalau Misalnya Virgo Mampu melewati Masa ini Maka sebenarnya Level kemampuan Virgo Itu akan Berubah Legit Artinya bisa masuk ke Kurikulum Vitae Misalnya Atau kalau tentu saja Kalau ini masalah pribadi Kan Tidak ada di kurikulum Vitae Tapi intinya Ada satu kebanggaan Bahwa Virgo Mampu melewati Masa yang Impasibel Seperti ini Dan Be Your True Self Serta Mampu Merayakan Situasi ini Dengan Penuh Cinta Pada Akhirnya Serta Dimana Virgo Akan menemukan Belahan Jiwanya Oke Virgo Benita Indas hari ini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati